Halo guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi di channel youtube aku Ria Aya Oke jadi di video aku kali ini Aku pengen ngebahas Tentang tata cara mencuci Muka wajah Muka wajah sama aja Muka wajah Muka dengan benar Jadi disini kenapa aku ngebahas Tentang mencuci wajah dengan benar Karena dalam mencuci wajah itu Nggak yang Asal cuci doang gitu Nggak Mencuci wajah itu memang Ada tahap-tahapannya guys Nggak cuma asal cuci-cuci doang gitu Sebenarnya mencuci wajah Hanya mencuci wajah itu Nggak terlalu maksimal gitu Membersihkan kotoran yang menempel di muka kita gitu Oke jadi daripada kalian penasaran kan Mending aku langsung aja ke Intinya Oke jadi yang pertama itu Kalian harus Mengenali jenis wajah Jenis kulit wajah kalian Menurut aku jenis kulit itu Terbagi dari tiga bagian Yang pertama itu ada Kulit normal Berminyak Dan sensitif Tapi menurut aku Katanya sih ada empat Tapi kalau kulit kering itu Menurut aku masuk ke Bagian kulit normal ya Nggak tahu juga Jadi Kalian harus kenalin dulu tuh Jenis Jenis muka kalian tuh Jenisnya apa Jadi jenis kulit normal disini Yang dimaksud dengan jenis kulit normal disini Itu dia Nggak berminyak Nggak sensitif Nggak juga yang kering Normal-normal aja gitu Terus kulit berminyak Ya pasti otomatis Wajah lebih banyak Berminyak itu Meminyak di wajah itu Kayak berlebihan gitu loh guys Jadi itu dikategorikan Dengan kulit berminyak Jadi di kulit sensitif ini Jadi lebih berhati-hati Dalam memilih Skincare Atau perawatan yang lain Oke Jadi lanjut Ayo jadi lanjut Yang kedua Kalian harus pilih Special wash Sesuai dengan jenis kulit kalian Nah Dari tadi Kalau kalian Emang udah tau Jenis kulit kalian Jadi kalian harus pilih Special wash Dengan Benar guys Kalau seandainya normal Berminyak Sensitive Kalian tinggal lihat Di Kayak Ada disitu Di merek tersebut Itu pasti ada Menyesuaikan dengan jenis kulit Nah kenapa disini Aku Kasih tau Harus memilih Special wash Sesuai dengan jenis kulit kalian Karena Dalam Dalam Pemilihan Special wash Dengan benar itu Dia bekerja Lebih maksimal Daripada kalian Kayak kulit kalian Normal Terus Ambil yang Special wash Yang khusus Kulit berminyak Itu kerjanya Gak terlalu maksimal Dia lebih Mengeringkan Kayak Minyak Gitu Padahal Di muka kita Itu kan Cuma terdapat Minyak yang Baik Memang Di wajah kita Oke Jadi kalau udah ngerti Tentang dua hal ini Terus Aku lanjut ya Oke Jadi yang ketiga itu Kalian harus mencuci muka Jangan lebih dari satu menit Kenapa disini Gak boleh lebih dari satu menit Karena Karena mencuci muka Lebih dari satu menit Itu Sebenarnya Membuat kulit kita Lebih Kayak Lebih Kering gitu Guys Dia kayak Lebih menyerap minyak Yang Minyak-minyak baik Yang ada di muka kita Gitu Dan Kenapa disini Gak dibolehin Lebih dari satu menit Karena kan Kalau Terus ada yang Nanya gini Kenapa Kalau di Wajah Gak boleh satu menit Sedangkan di kulit Kulit-kulit bagian lain Itu Boleh Malahan dianjurin Gitu Buat lebih dari satu menit Gini Karena Kulit wajah Sama kulit Bagian lain Itu Beda SPH nya Maka dari itu Jangan lah Jangan lebih dari satu menit Karena itu Bisa menyebutkan Muka kita Jadi lebih kering Apalagi kalian memilih Facial wash Yang memang benar-benar Menyerap minyak Jadi jangan heran Kalau Kalian Pakai Facial wash Yang memang Menyerap minyak Dan kalian Lebih dari satu menit Itu Akan Kayak Kayak Komedo gitu loh guys Timbul di bagian hidung Ini ada di Bagian hidung Dan di sudut hidung Itu kayak Kelihatan kering Dan gak enak banget Dipegang Ataupun dilihat Nah Itulah efek Campingnya Kalau kalian lebih Mencuci muka Lebih dari Satu menit Oke Jadi Disini Lanjut Jadi kalian Kalau habis Ngelap Wajah Kalian itu Harus Kayak Punya persediaan Tisu gitu Di kamar mandi Atau Di Cepat kali mandi Itulah Harus ada persediaan Tisu Kenapa Karena Kalau pakai Tisu itu Dia lebih di jenis Daripada kalian Jelap pakai handuk Apalagi handuknya Udah Lama banget Yang dicuci Hitam Jadi Tisu itu semuanya Nupuk bakteri Kuman Jadi Kalau dimukuk Kita gitu Gak hanya Bakteri Kuman Atau Selain Sebagainya Panuk Kadas Kurab Apa itu Nempel Juga Ke muka kita Itu bisa terjadi Apalagi Yang Udah Bertahun-tahun Atau Berbulan-bulan Gak dicuci Itu Hati-hati Itu Yang bisa Menyebabkan Kayak Jerawat Oke Jadi yang terakhir Itu kalian Harus Ini wajib Sebenarnya Kalian Kalau memang Belum tahu Tentang kegunaan Atau Atau Baru Mengenal Tentang Misal Water Karena Ini Itu Kayak Kita kan Udah Cuci muka Apalagi Yang memang Sehari-hari Itu Memang Suka Banget Makeup Yang Kalian Cuma Cuci muka Doang Sebenarnya Itu Kurang Efektif Dan Itu Kayak Makeup Itu Kan Kayak Masuk Kedalam Pori-pori Gitu Jadi Kita Ngebersuhinya Pakai Misalur Water Biar Lebih Maksimal Jadi Penggunaan Dalam Penggunaan Misalur Water Ini Itu Bisa Sebelum Mandi Atau Sesudah Mandi Kalau Aku Sendiri Lebih Sesudah Mandi Sesudah Mandi Sesudah Pici Muka Terus Aku Pakai Lagi Misalur Water Jadi Biar Lebih Maksimal Lebih Bersesih Muka Kita Jadi Misalur Water Sendiri Aku Pakai Garnier Misalur Water Warna Apinya Aku Balinya Yang Kecil Soalnya Aku Kemarin Coba Dulu Kalau Memang Gak Cocok Ternyata Cocok Banget Yang Terima Aku Ini Memang Bagus Banget Tapi Sebenernya Misalur Water Banyak Banget Produk Yang Sudah Meluari Misalur Water Gak Cuma Garnier Ada Nivea Segala Macem Kalian Terserah Kalian Kalau Garnier Ini Dia Menyesuaikan Dengan Jenis Kulit Dan Kalau Yang Pink Ini Untuk Semua Jenis Kulit Jadi Cocok Banget Untuk Yang Mau Kulit Sensit Berminyak Ataupun Yang Normal Jadi Kalau Kalian Sudah Tahu Dari Tahap Tahapan Mencuci Wajah Ini Kalau Seandainya Kalian Memang Mungkin Salah Dalam Mencuci Wajah Atau Penggunaan Dari Special Wash Yang Gak Sesuai Dengan Jenis Kulit Kalian Di Tahap Mencuci Wajah Salah Itu Apalagi Dalam Pemilihan Skincare Kalian Kalian Wajah Tahu Kenapa Kita Disini Harus Menyesuaikan Dengan Jenis Kulit Karena Memang Produk Produk Tersebut Memang Sudah Menyediakan Sesuai Dengan Jenis Kulit Kita Jadi Kita Gak Boleh Semarangan Malahan Kalau Memang Gak Cocok Sama Muka Kita Lebih Kelihatan Kusan Timbul Segala Jerawat Atau Komedo Itu Gak Apetit Oke Mungkin Cukup Sekian Penjelasan Dari Aku Moga Kalian Memang Paham Dan Benar Benar Mengerti Apa Yang Sudah Aku Jelaskan Disini Jadi Kita Disini Sama Sama Belajar Jadi Tips Disini Gak Tips Yang Sembarangan Gitu Aku Tahunya Dari Dokter Dan Aku Pelajarin Semuanya Secara Otodidak Dan Aku Dari Satu Dokter Ke Dokter Lain Gitu Jadi Kesimpulannya Kayak Gini Dan Aku Udah Nerapin Tahap-tahapan Ini Dan Memang Bagus Banget Di Muka Aku Dan Lihat Sekarang Muka Aku Lebih Oke Semoga Mereka Menfaat Ya Assalamualaikum